Intro Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023 digelar kegiatan Jagongan Kalurahan yang diselenggarakan di Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon, Tanjung Sari. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Tapem DIY, KPH, Yudha Negara, PH, D, Wakil Bupati Gunung Kidul, Kepala Dispetaru, Kepala Dispar, Kepala Disnaker, Karohukum, DIY, Perwakilan OPDGK, Perwakilan Panitiradia Keistimewaan, Perwakilan Panitikismo, Perwakilan Nayantoko, dan Semar Gunung Kidul, serta Panewu dan para lurah lingkup Tanjung Sari. Tadi saya ketemu dengan para pamong dan para lurah se Kapanewon Tanjung Sari. Kami menyampaikan terkait tentang reformasi kalurahan, banyak hal aspirasi yang disampaikan oleh para pamong, sehingga antara pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta, pemerintahan kabupaten, tadi diwakili oleh wakil bupati, dan juga pemerintahan kalurahan, sesuai arah Ngaso Dalem, yaitu kita harus bisa bersinergi dan berkolaborasi tentang pengembangan dan pembangunan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul. Ya, harapan untuk kalurahan-kalurahan yang ada di Jogja, terutama di Kabupaten Gunung Kidul ini seperti apa kan sih? Ya, harapannya dengan adanya reformasi kalurahan yang sudah dilakukan oleh kick-off oleh Ngaso Dalem pada tanggal 18 September, ini bisa dilakukan oleh kalurahan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul, dan angka kemiskinan bisa turun, angka stunting bisa turun, sesuai dengan pemberdayaan masyarakat, dan juga lewat dana keistimewaan. Ya, Pak, tanggapan dengan kegiatan jagungan kalurahan yang ada di Ngesti Rejo ini seperti apa, Pak? Yang pertama tentu kita apresiasi ya, bahwa agenda hari ini, jagungan kalurahan begitu komprehensif, kita banyak mendapatkan masukan, saran pendapat dari berbagai macam elemen kalurakan, yang terutama adalah para lurah yang kebutuhan hari ini hadir di Tanjum Sari. Tentu ini menjadi konsep yang sangat bagus, bottom-up, dan harapannya ini nanti bisa direplikasi di kalurahan-kalurahan lain, sehingga dalam konteks pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, kalurahan masing-masing kalurahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa sinergi, kolaborasi dalam konteks pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan yang komprehensif, yang tentunya didasarkan atas master plan-master plan dari masing-masing kelurahan, bagaimana kita memulai dan bagaimana kita mengimplementasikan, sampai pada tataran bagaimana kita melakukan evaluasi dan kemanfaat. Mengabarkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Muhammad Hari Irawan mengabarkan untuk Jogja berkabar.